Jika kita menganggap bahwa menulis itu mudah, ya itu yang akan kita dapatkan. Kita akan mudah menulis. Dan sebaliknya, jika kita menganggap bahwa menulis itu susah, jangan mimpi Anda pernah punya tulisan. Silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Dan yang penting, subscribe itu gratis. Gratis. Sekalian klik belnya ya, untuk mendapatkan postingan terbaru channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bapak, ibu, mas, mbak, abang, kakak, dayang, aduan, beli. Pernah enggak punya cita-cita ingin menjadi penulis? Kalau saya tidak pernah. Namun, pernahkah di antara kita terbesit untuk ingin menulis satu ketika? Menulis buku, menulis di blog, atau dimanapun. Jika pernah ingin menulis dan kita punya kesulitan, maka tutorial berikut ini akan bisa membantu bapak, ibu, untuk mewujudkan menulis buku atau menulis yang lain. Orang boleh pandai setinggi langit. Tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu kata Mas Pram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, Jika engkau bukan anak raja, juga bukan anak ulama, maka menulislah. Karena dengan tulisanmu itu, engkau akan dikena oleh orang. Namun, seringkali kita merasa kesulitan untuk memulai menulis. Bahkan, kita sering punya alasan bahwa kita tidak punya bakat untuk menulis. Seseorang yang diliputang, entah karena ditipu atau memang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, seringkali marak berujung kepada semangat untuk melakukan inovasi dalam memperbaiki kehidupannya. Mereka akan berjuang keras, mengerahkan segala kreativitas, untuk menemukan cara dan pintu-pintu rezeki untuk bisa mengubah kehidupan mereka. Mereka menganggap segala halangan dan rintangan merupakan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Mereka pantang menyerang dan berusaha mencapai titik tertinggi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Makanya tak heran, setelah itu mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat tangguh. Kondisi seperti ini sama seperti dalam ilmu tulis-menulis. Jika kita menganggap bahwa menulis itu mudah, ya itu yang akan kita dapatkan. Kita akan mudah menulis. Dan sebaliknya, jika kita menganggap bahwa menulis itu susah, jangan mimpi Anda pernah punya tulisan. Banyak alasan yang akan kita sampaikan untuk membenarkan alasan kita untuk tidak menulis. Video ini akan membantu kita dalam menulis. Baik, kita akan mulai. Langsung saja kita buka browser kita. Saya menggunakan Google Chrome. Jika Bapak Ibu menggunakan browser yang lain, disilahkan. Nah, yang penting sebelum kita memulai, Bapak Ibu harus punya email di Google. Atau kita biasanya punya dengan Gmail. Nah, jika punya, silakan Bapak Ibu login. Login. Nah, ini contoh kita sudah login. Nah, sekarang kita masuk di Google Drive-nya. Setelah Drive-nya terbuka, langkah berikutnya adalah kita pilih Google Dokumen. Nah, setelah Google Dokumen terbuka, kita perlu cek di pengaya kita. Ini punya saya kosong. Pengaya ini adalah memungkinkan tool-tool tambahan yang bisa memperkaya dari Google Doc yang sedang kita buka. Nah, kita akan membutuhkan satu pengaya yang namanya Speech Recognition. Karena itu, kita bisa tambahkan dengan di-searching. Oke, nah ini lengkapnya adalah Speech Recognition Sound Writer. Ini gratis. Kita bisa klik untuk menginstallnya. Nah, kita ditanya akunnya. Oke, kita pilih akun yang... Kemudian kita klik izinkan, sehingga dia bisa mengakses peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah mikrofon. Oke, selanjutnya. Kita bisa klik pengaya. Nah, sekarang kita lihat Speech Recognition Sound Writer sudah ada. Cara menggunakannya adalah kita klik pengaya. Kemudian pilih add-on Speech Recognition Sound Writer. Dan kita klik start. Maka, di panel sebelah kanan, nanti akan muncul add-on tersebut. Di sini ada beberapa menu. Nah, untuk yang bagian atas, kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan. Ini bisa kita pilih bahasa yang nanti kita gunakan. Jika kita memilih bahasa Indonesia, nanti maka perkataan-perkataan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia akan mudah diadaptasi. Begitu juga dengan bahasa yang lain. Jadi, tipsnya adalah jika kita itu ingin tulisan kita nanti itu banyak bahasa Inggrisnya, maka Bapak-Ibu bisa memilih bahasa Inggris. Namun, ketika kita ingin membuat tulisan yang di situ akan banyak berhubungan dengan bahasa Indonesia, tentu saja kita harus pilih bahasa Indonesia. Oke, kemudian yang berikutnya di sini jika Bapak-Ibu merasa ingin berdonasi setelah mungkin nanti bisa mendapat manfaatnya. Di sini ada feedback, ada sound yang bisa kita on dan off-kan. Ini ada bantuannya, Bapak-Ibu bisa klik untuk mempelajari ketika kita kesulitan untuk menggunakan add-on ini. Nah, ini adalah button record. Button record ini yang nanti kita akan sering gunakan. Kita klik untuk merekam. Kemudian, kita klik kembali untuk menjeda atau bahkan mengakhiri. Di Custom Configuration, kita bisa klik. Maka di sini ada whole speech dan face replace. Nah, ini bisa kita gunakan pada saat kita ingin menentukan kata-kata apa saja yang perlu untuk kita ganti. Seperti itu. Kemudian, ini Language Configuration-nya untuk mengatur speech yang kita gunakan. Jadi, sebetulnya kita bisa menggunakan speech language lebih dari satu. Pada saat banyak bahasa Indonesia, kita pilih ini ke bahasa Indonesia. Pada saat kita nanti menggunakan bahasa Inggris, kita bisa switch dia ke bahasa Inggris dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita menggunakannya. Kita bisa klik record button ini. Dan nanti, pada saat kita berbicara, maka di bawah ini terlihat ada spektrum gelombang. Di mana spektrum gelombang ini, itu adalah indikator suara kita yang masuk ke dalam aplikasi Google Doc ini. Post-nya yang dibantu oleh Speech Recognition Soundwriter. Nah, bisa kita lihat sekarang beberapa tulisan sudah masuk. Dan ketika ucapan saya ini saya hentikan, maka dia akan meneruskan teks tersebut hingga ke akhir kalimat saya. Saya akhiri. Di sini, teksnya sudah langsung muncul. Tentu saja, jika nanti terdapat kekurangan sedikit di beberapa kata, tentu kita bisa melakukan editing. Tapi yang pasti, bahwa proses ini akan sangat membantu kita dalam menulis. Bapak-Ibu, Mas, Tante, Abang, Edwin, Bli. Jadi, ternyata tips ini bisa nanti membantu kita yang selama ini hanya punya keinginan untuk menulis, tapi belum bisa mewujudkan. Nah, dengan Speech Recognition Soundwriter ini, Bapak-Ibu nanti bisa menulis dengan bercerita. Jadi, menulis semudah Bapak-Ibu berbicara. Sebetulnya, di IGI, ini sudah diinisiasi oleh satu program yang bernama Menemu Baling. Menulis dengan mulut, dengan founder-nya Bapak Mampuono, Sekjen IGI. Terima kasih. Demikian pertemuan kita. Semoga Bapak-Ibu, Mas, Mbak, Tante, Adwin, Daheng, Bli bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.